Gimana sih Coach, caranya supaya kita ya kalau misalkan ngomong, kalau misalkan komunikasi itu ya supaya jelas dan teman bicaranya kita tuh nggak tersinggung gitu Coach. Gimana tuh Coach? Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Vika di NLP for Business. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas nih tentang komunikasi. Nah, penasaran kan yuk kita langsung aja tanya ke Coach Arief. Halo Coach. Halo. Oke Coach, langsung aja nih ya Coach ya. Ini kan komunikasi ini kan merupakan hal yang harus kita lakukan setiap hari itu ya Coach ya. Tapi banyak juga nih Coach dengan komunikasi, banyak yang akhirnya jadi miskomunikasi nih Coach. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih Coach caranya supaya kita ya kalau misalkan ngomong, kalau misalkan komunikasi itu ya supaya jelas dan teman bicaranya kita tuh nggak tersinggung gitu Coach. Gimana tuh Coach? Jadi kalau dari teori komunikasi, ini teori komunikasi dulu ya, tinggal bagaimana pengaplikasinya dalam kehidupan. Ada yang namanya sender dan receiver. Apa Coach? Sender dan receiver. Oke, sender dan receiver. Sender itu artinya ibaratnya kamu menyampaikan informasi kepada saya, kamu jadi sender dan saya menerima perkataanmu. Itu namanya receiver. Nah, ketika kamu menyampaikan sesuatu, itu ada yang namanya silahnya di decoding. Decoding artinya pemaknaan yang kamu ngomongin, itu saya coba pahami dulu maksudnya apa. Nah, ketika saya menerima, itu yang namanya coding. Jadi kan decoding gitu ya, coding dan decoding. Jadi kan saya mencoba menerapkan, menafsirkan. Ketika kamu menyampaikan sesuatu kepada saya, pasti kamu menggunakan petanya kamu. Kalau dalam NLP, betul ya. Jadi petanya kamu yang kamu bahas ke saya dan saya menerimanya petanya apa. Dalam penafsiran yang kamu mau sampaikan. Jadi kan siapa orang punya pemeta yang beda ya. Nah, misalkan contoh, kayak mungkin video sebelumnya saya ngomong tentang efek AI buat kehidupan manusia. Nah, ketika saya menyampaikan sesuatu, berarti kan saya sender. Kepada para audiens. Tapi audiens, menerimanya apa, itu tergantung dari receiver. Mereka bisa menerima itu malah jadi panik. Mereka menerima itu malah jadi down. Atau malah mereka jadi termotivasi. Itu tergantung dari petanya masing-masing. Sampai sini oke? Nah, makanya kenapa ketika menyampaikan sebuah informasi, ada yang namanya channel. Channel itu artinya channel adalah saluran kanal kita berkomunikasi. Jembatannya gitu. Jembatannya itu. Pada saat ini kita lagi ngobrol, channel kita adalah berkaitan dengan kita adalah percakapan langsung. Sampai sini oke? Oke. Channel. Kalau via telepon, berarti channelnya adalah telepon. Kalau kita via online meeting, berarti channelnya online meeting. Gitu ya. Kalau pakai text, berarti channelnya text. Nah, selama kita bikin rekaman ini, rekaman ini kita ada di luar. Oke. Dan saya nggak tahu beberapa yang teman-teman di sini mendengar suara dengan baik atau nggak. Karena ketika kita ngobrolnya, ada berapa kali motor lewat. Iya, betul. Ada orang yang teriak-teriak. Betul ya? Iya. Nah, itu artinya ketika kita media langsung saja, ada yang namanya noise. Iya, noise. Betul ya? Banyak banget. Banyak banget noise-nya. Betul. Bahkan noise itulah bisa mengganggu percakapan saya mau ngomong apa, kamu mau ngomong apa. Betul ya? Kita lagi ngobrol berdua tadi, Friska memberikan peringatan kepada saya. Karena untuk mencegah hal tertentu, itu pun juga bisa membuat saya jadi blank. Noise juga kan? Nah, ini menunjukkan komunikasi itu menjadi problem karena masalah noise. Kebetulan, kayak kemarin Friska, kebetulan dia mengikuti satu event besar bersama Bu Anna. Itu pasti suaranya berisik banget ya, Fikir? Berisik ya? Rame banget ya? Bahwa begitu ngobrol pun nggak mungkin pakai jarak gini kan? Iya. Gini. Iya, apa-apa. Apa-apa. Betul ya? Nah, itu juga sama kan? Berarti noise. Iya. Nah, udah noise pula, mungkin bisa saja orang sangat paham. Iya. Betul dong? Nah, karena noise itu. Jadi, percakapan yang paling penting itu diberkaitkan hal itu. Jadi, tugas kita adalah kalau dalam komunikasi adalah bukan hanya noise saja, tapi ada noise lagi yang berikutnya. Dari diri kita masing-masing. Contoh, dalam percakapan kita ini kita jam 2.49. 2.49 dan saya belum makan. Karena memang lagi masih masa puasa. Berarti, saya udah mulai mikir nih. Gua lapar nih. Mau makan. Nah, itu juga noise. Begitu juga kamu. Gitu ya? Noisenya apa? Ini, gua ada kerjaan nih. Gua mau pulang nih. Gua mau apa? Ini malam, 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 malam Sabtu. Besok weekend. Besok weekend mau nonton Korea yang mana? Oh, ya nanti lagi gua mau bulan puasa nih. Bulan puasa gua mau seorang apa ya di Pertem. Macem-macem nggak? Banyak banget. Itu noise. Jadi, ada noise secara fisik di media kita. Ada noise di dalam pikiran kita masing-masing. Nah, itulah yang membuat kenapa komunikasi menjadi problem. Sama seperti ketika kamu menyampaikan sesuatu. Anggaplah, saya memang saya atasan kamu. Ketika saya menyampaikan sesuatu ke kamu. Atau kamu menyampaikan sesuatu kepada saya. Saya sambil chatting. Ya, Fik. Kamu mau ngomong, Fik. Ya, terus lanjutin ya, Fik. Apa lagi? Apa lagi? Nah, ketika saya chatting ini apa yang terjadi? Ini terjadi distraction. Yang menyebabkan ketika saya chatting, saya tidak fokus lagi kepada kamu. Yang lebih parahnya dalam NLP mengatakan ya, informasi apapun yang kita pelajari, itu rumusnya adalah 7 plus minus 2. Apa itu maksudnya? 7 plus minus 2 artinya hanya 5 informasi yang bisa kita dapatkan sampai 9 informasi yang bisa kita dapatkan dalam 1 kali percakapan. Misalkan sampai contoh, tadi yang saya ngomong. Kita ngobrol nih. Ada suara ya? Ada. Lass ya? Suara pesawat ya? Udah 2 noise ya? Betul? Sekarang masuk ke motor nih. Iya, motor nih. Motor sama mesin lass ya? Berarti udah 2 noise ya? Karena saya udah 2 noise, berarti kan ada 2 informasi yang harus saya coba abaikan. Tiga adalah saya ngobrol sama kamu. Tiga. Empat. Mungkin saya mikirin lapar. Iya. Karena belum makan siap. Iya. Udah 5 dong. Nah, kalau saya kondisinya dalam kondisi letih, itu pasti apapun yang saya ngomongin, otak saya udah gak jalan. Saya udah ke distract gitu loh. Nah, makanya kenapa ketika percakapan ditambah lagi, misalnya saya pegang handphone. Udah 6. Maka apapun yang kamu sampaikan ke saya, bisa jadi saya gak akan terima. Saya cuma bilang, iya, 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 abis itu tanya. Yang mana ya? Gak ngerti apa yang diomongin, betul gak? Betul, betul. Nah, kayak gitu. Sambil contoh lagi, sambil contoh lagi. Gak betulan teman saya tadi barusan chatting ke saya. Beberapa jam yang lalu, dia chatting ke saya. Dia kirim ke saya. Ketika dia kirim informasi, saya gak nangkep apa itu maksudnya. Jujur gak nangkep maksudnya apa. Nah, ketika dia cuma hanya kirim gambar, potongan gambar, terus kemudian kirim ke saya. Saya gak nangkep. Maksudnya? Saya gak nanya dong. Maksudnya? Dia jawab. Atheis. Gue makin dingin. Gak ada konteks apapun berarti itu ya kok. Iya, memang, betul. Kemarin dia ngomong tentang orang Atheis. Tapi waktu ketika dia ngomong itu, dengan gambar itu, saya gak nangkep. Iya, betul. Gak ada konteks sama sekali. Nah, betul. Caption atau apapun itu. Jadi, yang ini saya tunjukkan pada kamu, tapi tidak untuk di-sharing. Oke. Tapi saya mau menunjukkan bahwa, inilah kenapa sebuah informasi ketika tidak jelas, dan kita harus mengklarifikasi maksudnya apa. Nih, contoh. Dia kirim kan. Tuh. Oke. Gak usah dibaca ya. Iya. Tapi pertanyaannya, disini artinya apa? Kita gak ngerti maksudnya apa kan? Iya, betul. Iya kan? Udah gitu pake bahasa aneh lagi ya. Pake bahasa Jerman atau bahasa apa nih yang berikutnya. Kamu tanya dong. Ini apa ya? Bejob. Yang Atheis. Oke terus? Saya bilang, saya paham kamu pernah cerita soal Atheis. Tapi konteksnya sekarang saya gak paham maksudnya apa. Karena gak ngerti. Pertanyaan, distorsinya banyak gak? Banyak banget. Itu maksudnya, kenapa sebuah informasi tidak bisa jadi nyampe, udah gitu mungkin bisa jadi orang ngotot. Ih Coach Arif kok gak ngerti banget ya? Biar gue gak ngerti apa yang ngomong. Iya, betul, 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 betul. Masuk akal? Masuk akal Coach. Nah itu, makanya kenapa itu yang menjadi salah satu barier dalam sebuah komunikasi. Makanya kenapa kalau saya, bisa aja saya jawabin. Sembarang aja saya jawab, bisa dong? Bisa. Saya gak mengklarifikasi, bisa dong? Bisa. Paling salah paham. Abis ini? Miskomunikasi lagi jadi. Miskomunikasi? Makanya kenapa dengan belajar NLP teknik komunikasi, kita bisa bertanya, mengklarifikasi. Karena saya tahu. Oh, ketika percakapan dua, gue punya pemikiran, lo punya pemikiran. Oh, ada noise. Oh, kemudian ada pemikiran masing-masing, ada barier dan sebagainya. Dan terjadi ada distorsi. Apalagi kalau informasinya gak lengkap. Iya, betul. Nah, itulah kenapa, makanya kenapa orang perlu paham tentang komunikasi yang efektif itu seperti apa, cara menyampaikan. Supaya konfirmasinya clear. Saya mau kasih gambaran. Ini tetap, saya udah nanya kan, mengklarifikasi. Dan dia tetap tidak menjawab dengan jelas. Ya. Saya bilang lagi, kasih jawaban sepotong. Kasih lagi. Komen di postingan ini, Coach. Ini komenan dia juga. Lah, mana, gue gak paham apa ini omongnya. Ayo, pertanyaan. Apa ini artinya? Mungkin diinterpretasi, kan? Bingung juga sih, Coach. Lihatnya, Coach. Pasti di center, saya telepon nih. Saya akan tanya, maksudnya apa? Gue gak ngerti. Karena, saya bisa aja so tahu, kemudian ngomong sesuatu, dan mungkin nanti ada orang yang tersinggung atau apa, bisa jadi problem, gak? Iya, betul. Itu maksud saya. Makanya kenapa kalau kita belajar komunikasi, saya sangat berhati-hati sekali ketika menerima informasi yang informasinya, ngini banget, gitu ya. Begitu juga ketika saya menyampaikan informasi ke kamu, kan? Saya nanya, sudah di follow up? Dan sudah di kontak? Karena, saya tahu, ada orang persepsi follow up itu artinya, dia sudah mengerjakan. Belum dijawab, sudah follow up. Buat saya, tidak. Makanya saya tanya, sudah di follow up? Dan sudah dijawab? Karena, apalagi ya? Hersetnya beda-beda gitu ya? Nah, apalagi kamu punya tim, yang timnya anak-anak muda nih. Ini ngomongnya mungkin juga sepotong doang nih informasi. Betul. Betul gak? Betul, betul. Nah, itu gambarannya. Kayak kemarin juga, contoh. Contoh lagi nih ya. Kemarin, Friska pulang malam, gitu kan? Iya. Nah, terus kemudian Bu Anna bilang, Oh, ada souvenir buat Friska. Souvenirnya adalah tas notebook. Gitu kan? Tadi saya konfirmasi. Saya juga ngeliatnya kayak tas notebook. Kayak tas notebook. Karena, jadi barang itu di belakang, lewat ke depan. Ke Friska. Jadi, saya berasumsi itu tas notebook beneran. Kelihatan ramping, berarti ya. Kelihatan ramping. Ya, karena semua tas juga sebenarnya ramping juga. Tapi, benar juga sih. Nah, ketika dikasih ke Friska, maka tadi saya nanya, tas notebook ya? Friska jawab, Bukan. Berarti, apa? Baru diberikan penjelasan, konfirmasi. Bisa gak? Akhirnya gara-gara itu, terus gue cerita ke orang banyak, bahwa, dia tahu gak? Friska dapat tas notebook. Anggaplah itu seperti gosip yang gak guna, yang jadi-jelekin Friska misalnya. Kan orang lain jadi bisa tersinggung. Misalnya, Ih, enak banget Friska yang gini-gini-gini. Padahal bisa jadi karena saya ngeliatnya apa, yang tidak saya konfirmasi, dan kemudian saya menyebar gosip yang jelek, dan akhirnya Friska abis itu bertemu saya kan? Iya, betul. Bisa jadi juga tuh, Coach. Nah, makanya kenapa perlu belajar NLP? Supaya kita bisa memahami, mengklarifikasi maksud tujuannya ini apa. Oke. Iya, spesifikasi, Coach. Kalau misalkan, gini nih Coach, kalau misalkan kita udah terlanjur nih Coach, miskomunikasi, apa namanya, lawan bicaranya, jadi mungkin bete ya Coach ya, nah itu, apa yang harus kita lakukan nih Coach? Sebenarnya, yang mengklarifikasi gak ada, kalau makanya kenapa perlu belajar NLP komunikasi? Klarifikasi. Karena kalau kita gak belajar itu, ya kesalahpahaman akan terus menerus. Saya contoh lagi, ini contoh nyata lagi, ini contoh lagi, ini seru, ini contoh lucu lah, tadi pagi lah, ya mungkin, saya gak tau ini, apakah saya bakal diomelin lagi sama Friska, apa enggak. Contoh, tadi pagi saya melihat, ada satu orang, lagi berenang. Oke. Berenang. Tadi pagi nih Coach? Tadi pagi, di TikTok. Oh, di TikTok. Saya ngeliat, ada orang berenang. Dia bilang, dia menyebut satu toko tertentu. Saya gak mau ngomong, ini toko-nya toko politik. Oh, politik, bahaya Coach. Makanya, dia lagi berenang. Sud. dia berenang, kayaknya enak banget ya, gayanya santai, gak ada gelembung, kata gitu ya, gak ada gelembung udara airnya. Kok gue yang berenang, bukan tenang, tapi gue bener-bener tenang, alias mati tergelam. Iya kan. Gue kalau gaya itu berenang, malah gayanya gaya kayak, apa, gaya batu. Gaya batu. Sedangkan kalau dia berenang, kenapa cepat, totalnya udah nyampe saja. ternyata baru tahu bahwa itu adalah gaya berenang, dengan metode militer. Gaya berenang militer memang seperti itu. Gak ada gelembung, gak ada yang kelihatan, totalnya nyampe aja. Dan, waktu ketika itu kan, kalau ketika kita ngelap itu, kita bisa salah persepsi kan, dengan gambar itu, ini maksudnya apa ya? Ini bener-bener berenang, ataunya cuma pencitraan. Tapi ketika saya menemukan video itu, dan menemukan ada tiga video yang lagi mencoba, dengan jahunya dia, dan gagal semua. Berarti, memang khas militer berarti. Memang khasnya militer, dan baru dijelasin bahwa militer, memang berenangnya seperti itu. Tidak ada gelembung. Jadi maksudnya gini, itulah fungsinya klarifikasi. Itu fungsinya informasi lebih detail. Oke, paham-paham coach. Menarik-menarik. Makanya gosip-gosip, bisa tercipta gara-gara, miskomunikasi. Miskomunikasi. Banyak noise dan lain sebagainya. Banyak noise. Ya enggak? Banyak agenda masing-masing di kepala, itu yang menjadi informasi. Oke. Kayaknya cukup ya. Oke. Oke, thank you banget nih, untuk coach Arief yang sudah men-sharingkan nih, terkait komunikasi. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, daripada salah bicara itu ya, coach ya, mending konfirmasi dulu aja nih, teman-teman semuanya. Oke, akhir kata dengan saya, Vika dan saya coach Antonis Arief, NLP for Business, untuk Indonesia. Bye-bye.